Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya Mr. Kitek mau jalan-jalan di krematorium ya ini saya tidak sendiri bersama sound channel Halo Pak D ini sound channel kita telusuri ya Oke lanjut ya pantau tipis-tipis bareng channel saya Oke langsung aja ya kali ini ya saya akan bergegas ya menuju mengarah ya krematorium ya di sini ada makam bos besar ya di dalam sini tuh ada makam tersembunyi bos besar PT Gudang Garam ya orang terkaya di Indonesia temen-temen ya ini situasinya dalam makam ya Tinghoa seperti ini ya ini kita langsung aja ya menelusuri sepanjang jalur ya Oke ini kalau kita lurus ini nanti bisa ketemu TPA ya pembuangan sampah kota Kediri ya temen-temen ya di sini ya temannya ya Oke ini kebetulan makam ini ya deket banget dengan lereng gunung ya depan sana tuh sudah terlihat ya gunung kotak ini ya tonton ya di depan sana ini kalau kita nganan tuh sudah arah buangan sampah ya TPA ya di sini terlihat ya pemandangannya sangat bagus ya deket banget sama pegunungan ya sana lihat gunung kotak ya dilihat dari sini ya di sini juga ada pembuangan sampah yang sebelah sini ya nah terlihat ya Oke lanjut temen-temen pantau tipis-tipis ya bersama saya ya kali ini ya saya akan melanjutkan perjalanan kita belok ngiri ini ada tikungan ini memang jalurnya ini asfalnya agak-agak ya kurang nyaman ya temen-temen ya ini juga ada truk ya di sebelah kiri saya ini ini juga ada pembangunan ya ini pembangunan nggak tahu pembangunan ini ya temen-temen ya ini ya kita langsung belok ngiri lah ini yang ada gambar kurang-kurangnya ini makam bos besar PT Gudang Garam ya nih orang terkaya di Indonesia ini temen-temen temen-temen makamnya yang sebelah kiri ini ya kelihatan ya temboknya yang ada kakak-kurangnya mantep nah disini ya temen-temen ya ini makam tersembunyi ya milik bos besar PT Gudang Garam ya diri ya di sini temen-temen makannya Wow mantep banget ya keren luar biasa temen-temen ini sampai batasnya di ujung sana ya temen-temen ya oke kita lanjut aja gas ya pantau tipis-tipis ya kita simak ya memang disini tuh makamnya ini bagus-bagus ya milik yang way ya temen-temen ya ini makamnya seperti ini banyak jalur gebalan-gebalan ya kita lurus aja ini maka kita coba lurus ya disini juga ditumbuh ya rumput-rumput hijau yang menghiasi sekitar area makam Tionghoa ya oke temen-temen ya situasinya siang ya ini ya kediri cuacanya panas bagus banget ya luar biasa nah ini untuk jalurnya ini memang berkelok-kelok ya temen-temen ya ya berkelok-kelok ya ini seperti makam-makam kayak di luar negeri ya temen-temen ya oh ya temen-temen ya memang disini ya terlihat jelas ya ini makamnya ini jalurnya belok-kelok ya di sini juga banyak tumbuhan-tumbuhan besar-besar ya temen-temen ya ada gelodok tiang juga ada banyak sekali tumbuhan lainnya ya ya untuk menghiasi makam ya supaya kelihatan indah ya makamnya oke kita langsung aja menuju krematorium ya temen-temen kita belok ini ya ini kalau lurus kita bisa tembus arah ke jaraan ya oke temen-temen ya kita lurus aja nanti kita belok kiri ya ini kalau notok duk ya ngiri juga ketemu buangan sampah lagi ya oke kita nah ini juga ada truk pengangkut sampah ya kiri ya di sini ya tempatnya krematoriumnya ya temen-temen ya nah ini yang disebut biasanya orang-orang warga sekitar sini tempat pembakaran abu ya di sini ya ini ya itu notok duk ya tempatnya di situ temen-temen oke di sini juga berdekatan dengan lereng gunung keloda ya temen-temen ya oke oke temen-temen ya terima kasih sudah mengikuti video saya saya mau pamit untuk diri temen-temen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih matur suun kabur ya kabur ya kabur ya kabur ya kabur ya Jum' Schrute